Ini adalah cerita yang tersimpan abadi dari mulut ke mulut. Cerita tentang kisah yang masih tabu diperbincangkan. Tentang legenda berselimut misteri. Ada yang mempercayainya, ada pula yang meragukannya. Bahkan ada yang mencari kebenarannya ke berbagai tempat. Inilah legenda urban, mistis yang eksotis. Ada yang menarik di jalan Asia Afrika. Sejak 2014, ruas jalan di pusat kota Bandung, Jawa Barat ini ramai dengan sosok-sosok menyerupai hantu. Kebanyakan adalah hantu-hantu khas Indonesia, seperti pocong dan kuntilanak. Tokoh hantu ini diperankan oleh komunitas kostum unik atau kosnik Asia Afrika. Asal-masalnya kita bentuk dengan nama kostik itu karena kita membuat nama supaya hasilnya jadi unik-unik kan. Jadi berbagai macam karakter ada di sini. Dan salah satunya ada hantu-hantu dari Indonesia ya. Macam-macam, ada kuntilanak, itu pocong, ataupun sundur bolong, atau apa. Sangat komplit semua ada di sini. Karena untuk karakter mistis tersebut sangat mempunyai daya tarik tersendiri. Khususnya untuk bagi-bagi orang yang menyukai suasana ataupun gaya-gaya mistis lah. Agus adalah salah satu cosplayer yang memerankan tokoh hantu di komunitas ini. Kali ini, dia berperan sebagai nenek sihir. Kak Agus sendiri dulu belajar make up dari mana, Kang? Oh, tau di depth kita lihat-lihat dari tutorial di Youtube ya. Nggak ada, aku lah nggak belajar make up itu. Kita cuma belajar melihat dari Youtube, udah kayak gitu aja. Nah, biasanya peran apa saja yang pernah dimainkan sama Akang nih, jadi cosplayer? Pertama, jadi kuntilanak. Terus masuk musimnya The Conjuring 2, jadi palak. Cuman kalau sekarang udah nggak jadi palak karena udah gendut. Diselesaikan dengan pasur tubuh juga? Gitu ya, kadang-kadangnya? Hampir semua karakter hantu udah pernah dicobain sih. Nah, ini untuk menjadi seorang nenek sihir seperti ini, apa yang harus dilakukan? Make up-nya harus seperti apa? Supaya terlihat natural dan memang benar-benar tampil seperti nenek sihir. Kalau untuk kelihatan kayak tua ya, kita bikin kayak kerutan di sini ya. Seperti ini ya? Jadi kayak kerutan kayak gini, terus di sini. Jadi biar si tulang pipi ini kayak agak turun gitu. Nah, karena saya emang agak gendut ya, bukan agak gendut sih gendut. Makanya harus di-shading kayak gini. Jadi biar kayak kelihatan lebih kurus gitu. Ada enam komunitas cosplayer yang tergabung dalam komunitas kosnik Asia Afrika. Komunitas Komjurik adalah salah satunya. Komunitas yang pernah menjadi cosplayer di kota tua Jakarta ini memiliki lebih dari 30 kostum hantu. Meski beraksi di siang hari, mereka wajib menjiwai peran masing-masing. Triknya mungkin yang paling pasti itu penjiwaan ya. Penjiwaan. Terus kita sering nonton film horal juga. Gestur-gestur pergerakannya kita ikutin. Kayak kuntilanak yang gitu. Jadi ngikutin ke sana aja alurnya. Tapi tetap sih baliknya tuh ke penjiwaan juga sih. Merasa bahwa kita nih udah mati. Kalau jadi zombie ya kita mayat hidup gitu. Gitu aja sih kan paling. Lagian dengan tanpa gestur pun biasanya orang ngeliat face kita juga udah takut duluan. Kayak gitu. Hadir sebagai ikon wisata baru di kota Bandung, cosplayer berkostum hantu ini menjadi daya tarik setiap pengunjung yang melintas di ruas jalan Asia Afrika. Selain menguji adrenalin, melihat penampilan yang menyeramkan, berfoto bersama para cosplayer adalah tujuan mereka. Kalau menurut aku sih unik ya. Soalnya kan tempat ini sekarang udah jadi tempat wisata gitu. Jadi di Bandung itu gak cuman melulu kuliner, ke mall gitu. Kadang anak juga dibawa ke mall udah bosen gitu. Ini kan banyak macem-macem ada. Sebenernya ada macem-macem ada transformer apa hantu. Hantu ini menarik sih gitu. Karena mereka kan, ya nyeremin gitu ya. Poksenya gitu ya, kita bisa berekspresi gitu. Jadi bisa ekspresi takut gimana. Kalau misalnya sama boneka-boneka biasa kan, ya biasa senyum-senyum gitu. Setiap karakter toko hantu bisa diperankan oleh dua orang. Mereka memerankannya secara bergantian dalam sehari. Tak ada patokan biaya jasa berfoto dengan para cosplayer ini. Sekali foto, rata-rata wisatawan memberikan uang Rp2.000 hingga Rp10.000. Sehari kamu dapat berapa sih, Sofian, kalau jadi cosplayer kayak gini? Kalau satu minggu ya, Rp280.000. Itu bersih atau masih dibagi? Masih dibagi sama bos. Masih dibagi. Jadi bersihnya ke kantong Sofian sendiri? Sepaling Rp140.000. Rp140.000. Itu kalau akhir pekan, Sabtu minggu lagi rame. Paling sepi pernah dapat berapa? Paling sepi saya ngalamin Rp14.000. Rp14.000? Make up seperti ini, per jam-jam Rp14.000. Dari soal kemai malam. Setiap cosplayer berkostum hantu ini wajib memiliki kreativitas dalam memainkan perannya. Semakin mirip dengan sosok hantu yang diperankan, maka semakin menarik perhatian pengunjung. Selain dari film-film horror, mereka juga terinspirasi dari legenda urban yang populer di kalangan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benar atau tidaknya, sulit untuk dibuktikan. Saya mencoba menggabungkan benang merah antara fakta sejarah dengan legenda urban yang berkembang. Dian adalah salah seorang cosplayer anggota komunitas kosnik Asia Afrika. Bersama teman-temannya penggemar legenda urban, mereka kerap mengunjungi berbagai lokasi yang dianggap angker di kota ini. Sebuah bangunan sekolah di Jalan Belitung ini menjadi tujuan pertama. Gedung ini berdiri pada 1915 yang dirancang oleh arsitek C.P. Sumaker. Bangunan ini sejak dulu difungsikan untuk sekolah dan mulai menerima murid pada 1916. Namanya Huggburger School atau HBS di Blitonstraat alias Jalan Belitung, Bandung. Pada 1942, gedung ini sempat digunakan untuk markas tentara Jepang, tapi hanya berlangsung tiga tahun. Tahun 1945 hingga kini, gedung ini kembali berfungsi sebagai sekolah. Gedung seluas 8.220 meter persegi ini hingga sekarang masih dibiarkan seperti aslinya, tidak ada penambahan ruang. Dari berbagai literatur, tidak ditemukan peristiwa ganjil yang menimpa gedung ini. Legenda urban yang paling dikenal di gedung sekolah ini adalah beredarnya perempuan Belanda bernama Nancy yang menghantui lantai paling atas sekolah ini. Cerita Bak Gayung bersambut, tiga jendela di lantai atas sekolah ini tak pernah bisa ditutup. Jendela yang selalu terbuka. Yang selalu terbuka, dan itu jujur ketika saya lewat sini ataupun kapanpun itu selalu terbuka. Tidak tertutup. Selalu terbuka. Ada mitos lain ketika kita mengelilingi bangunan sekolah ini, begitu kata bisa melihat sesuatu? Saya sempat ngobrol juga sih sama orang-orang sekitar juga ya. Dulu, tapi sebelum saya tertarik dengan urban legend kayak gini, saya nanya ketika kita mengelilingi ini sebanyak tiga kali dan sebut nama beliau, itu biasanya suka muncul di pas jendela. Jendela yang terbuka itu? Iya, walaupun itu berbentuk bayangan ataupun berbentuk view langsung. Mau berbentuk shield hold atau apa, pasti ada katanya. Tapi dulu sempat jujur pernah nyoba gitu kan. Dan untuk pertama kali nyoba itu nggak lihat. Nggak lihat, akhirnya penasaran nih sama teman coba lagi gitu. Sempat jujur, sempat lihat. Cuma berbentuknya shield hold. Tapi gue yakin itu dia. Saya yakin itu dia gitu. Selain Jalan Belitung, sejumlah ruas jalan di kota Bandung juga terkenal dengan legenda urbannya. Jalan Tongkeng misalnya. Mitos hantu prajurit berkuda tanpa kepala populer di kota ini. Dalam pencarian saya di berbagai literatur sejarah, tidak ada hal ganjil terjadi di Jalan Tongkeng. Kecuali, nama jalan ini sebelum Desember 1949 adalah Van Olden Barneveld. Diambil dari negarawan Belanda yang berperan penting dalam perjuangan Belanda meraih kemerdekaan dari Spanyol. Johan Van Olden Barneveld pada 1916, tepat di usia 71 tahun, mendapat hukuman mati dengan dipancung. Karena dianggap melawan pemerintah federal yang sedang berkuasa saat itu. Peristiwa pemancungan dan pemakamannya berlangsung di Binnenhof den Haag. Yang sama sekali tidak terkait dengan Jalan Tongkeng, Bandung. Nah Kang, kalau di sepanjang Jalan Tongkeng ini, ini juga punya legenda urbannya sendiri. Seperti apa ceritanya? Jadi gini, biasanya kalau kita lewat malam-malam kan antara jam 11 sampai jam 2 gitu. Kalau kita cuma lewat sih biasanya enggak ada apa-apa. Karena buat manggil si, saya enggak tahu si nama Belandanya siapa gitu. Itu perlu dengan fluid. Jadi menurut mitos yang berkembang di sekitar sini tuh, kalau kita niopin fluid sekitar jam 11 sampai jam 2 itu biasanya suka malam. Kalau siang enggak mungkin datangnya. Malam, jadi nanti ada yang apa, dia prajurit, seorang prajurit bawa kuda. Tapi ketika udah dekat, ini dari beberapa juga cerita dari teman-teman juga, jadi dia enggak ada kepalanya. Justru dia ketika ditiupin fluid itu, dia nyamperin mau mungutin kepalanya yang ada di jalan. Kepalanya juga dipenggal. Dipenggal sama pejuan juga. Ada pula Taman Maluku yang terkenal angker. Patung pastor H.C. Verbrak hasil rencangan seniman Heyei Werub di sudut taman ini kerap disambangi para penggemar legenda urban, seperti Pian, karena mitosnya yang dapat bergerak. Kita tuh sama komunitas memang jadikan tempat-tempat angker tuh jadi kayak ajang pembuktian kan. Kita coba nih, bener enggak gitu. Sampai akhirnya itu sekitar jam setengah dua lah. Saya duduknya persis seperti ini, cuman ngadep sana gitu kan. Hadep ke arah patung gitu. Teman-teman pada duduk sini gitu. Terus pas tanpa sengaja ekor mata nih agak ngelirik. Terus dia agak sedikit jet gitu. Loh, main gerak main gitu kan bilang ke teman-teman gitu. Sampai akhirnya teman-teman pada enggak percaya dilihatin aja terus. Tapi emang enggak gerak lagi, geraknya cuma sekali sebenarnya. Lebih condong ke sugesti sih ya. Henrikus Christian atau H.C. Verbrak adalah pastor asal Rotterdam, Belanda yang lahir pada 24 Maret 1835. Ia menjadi seorang misionaris dan pertama kali menjejakan kakinya di Padang pada 1872. Menurut catatan Van Hoek, seorang pengajar di Canisius College, Nitzmehen, Verbrak meninggal pada 1 Juni 1918 dan dimakamkan di Magelang. Untuk mengenang pengabdianya bagi kemanusiaan, lembaga The Dutch East Indian Army mengumpulkan dana dan mendirikan patung ini di taman yang pernah berjuluk Paradisi Insole Paradisus Terrestris atau Tanah Surga di bawah cahaya matahari. Mitos patung bisa bergerak pada malam hari sepertinya hanya imajinasi horror di malam hari. Tidak ada yang tahu, karena Verbrak sendiri tidak pernah menginjakan kakinya di kota Bandung. Di sini ada yang namanya yang anggadiladak. Maka masyarakat di sini atau pengunjung itu tidak disarankan menyebut kata-kata ladak dengan sombral. Kalau dengan biasa saja tidak apa-apa, tapi dengan sombral itu tidak bisa. Karena itu penggalan dari nama yang itu. Biasanya itu suka jadi trans atau kesurupan gitu ya. Nah itu seringkali di goa Belanda itu tidak boleh sempurna kata-kata itu. Legenda urban selalu menarik untuk diceritakan. Kisah misteri dalam legenda urban kerap menjadi daya tarik sebuah tempat banyak dikunjungi. Salah satunya, kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Insinyur Haji Juwanda, Dagopakar, Bandung ini. Di objek wisata ini terdapat goa bersejarah. Goa Belanda ini dibuat pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda. Awal mulanya, goa ini merupakan terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air sungai Cikapundung yang digunakan PLTA Bengkok. Selain goa Belanda, di lokasi yang sama ada pula goa Jepang yang dibangun pada 1942. Jika pada goa Belanda terdapat 15 lorong berinstalasi listrik, di goa Jepang ada 18 bunker tanpa instalasi listrik sama sekali. Pembangunan beberapa di antaranya bahkan belum selesai. Ada beberapa bunker yang buntu. Mitos-mitos misteri lahir dari pemanfaatan goa Belanda yang pada masa kemerdekaan digunakan pejuang Indonesia sebagai gudang mesiu. Sementara di salah satu bunker, goa Jepang pernah digunakan sebagai ruang eksekusi tembak mati. Di sini ada yang namanya yang anggap di lada. Maka masyarakat di sini atau pengunjung itu tidak disarankan menyebut kata-kata lada dengan sombral. Kalau dengan biasa saja tidak apa-apa, tapi dengan sombral itu tidak bisa. Karena itu penggalan dari nama yang itu. Biasanya itu suka jadi trans atau kesurupan gitu ya. Nah itu seringkali di goa Belanda itu tidak boleh sebut kata-kata itu. Yang kedua, di belakang kita ini ada kepercayaan ada namanya terowongan waktu. Nah itu beberapa hal itu suka menghilang di situ. Kita juga pernah kejadian hilang seorang anak, tapi kita temukan beberapa waktu kemudian. Nah terus ada juga di sini, apa namanya, orang suka bertanya itu di belakang itu, dekat goa itu. Eh dekat terowongan itu, ada seorang laki-laki bertanya, misalnya menjelang maghrib ini jam berapa gitu ya. Kalau kita lihat itu kepalanya tidak ada di tenteng gitu ya. Itu beberapa suka membuktikan, saya pun juga pernah membuktikan seperti itu. Nah terus satu lagi itu yang didongeng waktu kita mengadakan dongeng hutan, itu udah lima kali. Itu lima kali berturut-turut itu selalu ada seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Kita baru sadar setelah lima kali berturut-turut. Meski terkenal dengan mitosnya, goa yang menyeramkan bagi sebagian kalangan ini tetap ramai dikuncungi wisatawan. Ya kita jangan mandang angkernya sih, mandang lebih sejarahnya, histori tempat ini gitu aja sih. Jangan memandang yang kayak gitu ya, intinya jangan pikiran negatif dulu aja. Tapi kan kita positifnya aja ke sini gitu, mau belajar sejarah, mengetahui sejarah-sejarah yang dulunya pernah ada di sini gitu aja. Sebenarnya percaya-gak percaya sih, soalnya kayak hal itu kayak relatif gimana kitanya aja, nyikapin ya. Bagi sebagian orang, legenda urban menarik untuk dipelajari. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Ghost Photography Community atau GPC ini adalah salah satunya. Komunitas ini eksis untuk membuktikan bahwa makhluk tak kasat mata bisa diabadikan secara visual dalam bentuk foto maupun video. Ini kenapa nih ada komunitas seperti ini? Ya, jadi sebetulnya GPC atau Ghost Photography Community ini lahir berkat dari hasil riset saya, eksperimen saya dari sebuah seni fotografi. Itu ternyata nggak hanya bisa menangkap visual yang nyata saja. Jadi ternyata itu visual yang nggak kelihatan oleh mata manusia itu bisa ter-capture oleh lensa kamera. Dan itu saya selama satu tahun melakukan eksperimen itu dan ketemulah formulanya sekarang. Komunitas GPC mulai mencoba mengambil gambar hantu di gua Jepang. Menurut mereka, gambar hantu dapat diabadikan menggunakan teknologi digital pada kamera. Yang pasti faktor yang sangat berpengaruh adalah teknologi digital. Baik itu melalui kamera ponsel ataupun kamera DSLR. Apapun itu yang penting digital lah. Camdick bisa, kamera digital pocket. Tapi camdick itu banyak sekali noise. Karena noise itu diakibatkan dari flash yang berdekatan sama lensa. Yang akibatnya itu yang kita dapetin cuma orbs, bulatan-bulatan. Yang kata orang itu wujud pertama penampakan katanya. Padahal itu bukan, itu hanya debu yang melintasi lensa. Kemudian terrefleksi oleh flash, maka lensa membacanya bulatan putih. Teknologi digital yang diperlukan dari ponsel ataupun DSLR yang sudah kita coba selama beberapa tahun ini terbukti berhasil karena frame per second yang ada dalam settingan itu bisa kita atur. Meski ghost photography community berkiblat pada sains dan teknologi, yakni ilmu fisika dan ilmu fotografi, Mereka meyakini semua bentuk visual hantu yang tampak pada foto adalah jenis jin. Komunitas ini percaya hantu sebagai konvergensi energi negatif yang saling terhubung dengan membentuk suatu objek berupa gelombang elektromagnetik spektrum. Wujud visual hantu sangat bergantung pada pola pikir yang disalurkan oleh otak manusia oleh energi sebagai dampak dari rasa takut. Bila saat memotret, si pemotret memiliki ketakutan terhadap sosok tertentu, maka sosok itulah yang akan terekam dalam gambar. Jadi tadi saya sudah coba foto pakai handphone saya, saya sudah capture satu titik, ada tiga frame dengan posisi yang sama, tidak bergerak sama sekali, saya lihat ada perbedaan. Kalau ini, ini kan masih kosong ya? Ini mulai ada kayak berbayang putih, entah itu apa, mungkin itu lampu atau apa. Nah ini apa nih? Nah ini apa nih? Saya lihat ini seperti wajah, wajah perempuan. Wajah perempuan besar, yang terlihat jelas adalah jiwa matanya melotot, ada hidung di sini. Jadi sebenarnya yang terekam di kamera, foto, sebenarnya faktor yang membuat gambar ini semakin jelas, ini kan masih, sepertinya masih samar-samar, ini membuat ini tidak fokus itu apa sebenarnya, karena memang sugesti kita yang kurang, fokus kita yang kurang, atau energi kita tidak bisa terkonek, terhubung dengan yang kita tuju. I agree, saya setuju. Jadi tidak terpairing dengan maluk astra yang ada di sini. Jika dia energinya ditaikan lagi berapa step, berapa tingkat gitu, mungkin bisa lebih fokus lagi jelas lagi, Pak. Jadi semakin kuat hubungan energi kita dengan objek kita, itu bentuknya akan semakin jelas. Semakin jelas, sebabnya kita diakang, makanya maunya melihatnya ke sana, terus ada apa sih sebelah sana. Itu lebih kuat. Ya, kita coba yang lain. Menurut para peneliti yang tergabung dalam misi Ghost Behind the Bars, yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi asal Amerika, mata manusia hanya dapat melihat pada gelombang atau spektrum dari warna merah sampai ungu. Di bawah warna merah atau infrared, dan di atas ungu atau ultraviolet, mata manusia tak dapat melihat objek lagi. Karena itulah lensa kamera bisa menjadi media untuk memvisualkan hantu. Sejalan dengan pengalaman komunitas ini, fenomena penampakan hantu dapat tertangkap oleh lensa kamera apabila frekuensi gelombang spektrum cahayanya berada di bawah inframerah. Biasanya, mereka berburu foto di lokasi-lokasi yang terkenal dengan legenda urban yang dimilikinya. Tanpa sugesti, sebetulnya kemungkinan sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Kenapa? Sangat kecil. Karena faktor sugesti itu adalah permainan brainwave untuk memanipulasi energi yang ada di sekeliling lokasi hunting. Legenda urban tak sekadar meninggalkan kisah horor semata. Ada yang menjadikannya sumber inspirasi untuk berkarya. Ada pula yang berhasil membuat suatu tempat menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Bahkan bagi sebagian orang, hantu menjadi objek yang eksotis untuk diabadikan dalam sebuah foto. Legenda urban tak mudah dibuktikan dan kisahnya tetap menyimpan misteri. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton!